Kontribusi dan dedikasi Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya amat besar bagi bangsa Indonesia. Jasa terbesarnya adalah Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Lahir pada 14 Januari 1911, ia adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Selain Taman Hutan Raya, nama Insinyur Haji Juanda juga diabadikan menjadi Bandar Udara Internasional, Jalan, Stasiun Kereta Api, Universitas, hingga pecahan uang kertas Rp50.000 sejak 19 Desember 2016.